selamat menikmati puji syukur kita panjatkan kepada ilahi Robi karena berkat rahmatnya kita diberi kesempatan untuk berkumpul secara virtual guna melaksanakan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS bersama-sama di tempat belajar yang baru yaitu di SMA Negeri 1 Amel sebelumnya izin untuk memperkenalkan diri nama saya Ginanjar Wahyu Subakyo disini saya mengampu mapel PJOK sehat pikiran berawal dari sehat jasmani salam lorak di masa pandemi COVID-19 ini mari kita selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa tetap matuhi progres yaitu 5M memakai masker sering mencuci tangan menjaga jarak menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas semoga kalian tetap semangat untuk belajar walaupun sedang berada pada masa pandemi COVID-19 saat ini baik pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang bahaya narkoba dan dampak rokok terhadap kesehatan masa remaja merupakan periode perkembangan selama individu mengalami perubahan dari masa kanak-kanak menuju masa dewasa remaja sering mengalami permasalahan karena pribadinya masih labil dan belum terbentuk secara matang kehidupan di era modern yang canggih ini membuat semua hal terasa lebih mudah dilakukan hanya berbekal teknologi hampir semua hal bisa didapatkan remaja dengan masalah kesehatan berisiko besar untuk mengalami pencapaian yang rendah masalah kesehatan utama pada remaja seperti merokok penggunaan alkohol penggunaan narkoba masalah mental dan emosional dampaknya tinggi angka penyalahgunaan narkoba dan rokok pada remaja yang semakin membuat resah pada orang tuanya pasalnya bahayanya menjadi ancaman yang sangat nyata memang narkoba memiliki dua sisi yang saling bertentangan ada manfaat baik tetapi berdampingan erat dengan resiko yang mengancam kesehatan ada beberapa jenis obat yang masuk dalam jenis narkoba dan dipakai untuk penyembuhan karena dampaknya yang memberikan rasa tenang namun dosisnya yang berlebihan dapat mengibatkan kecanduan efek yang sangat dicari tetapi juga harus dihindari selain narkoba rokok juga sangat berdampak pada kesehatan sayangnya penyalahgunaan narkoba dan rokok sering terjadi di kalangan remaja katanya sih coba-coba menjadi alasan utama karena ingin membuktikan apakah dampak yang dirasakan benar seperti apa yang dikatakan pada akhirnya mereka semua menjadi kecanduan kesulitan untuk berhenti menggunakan dan melakukan apa saja demi mendapatkan stok cadangan agar dampaknya bisa tetap dirasakan inilah mengapa penting dilakukan sosialisasi terkait bahaya narkoba dan dampak rokok terhadap kesehatan pada kegiatan MPLS kali ini agar pemahaman semua remaja di Indonesia tetap sama bahwa narkoba dan rokok tidak sebaiknya digunakan ada banyak ancaman dibalik satu manfaat yang dirasakan jangan sampai terjadi kenali bahaya narkoba dan rokok yang mengancam jiwa bagi siapa saja yang menjadi kecanduan karenanya dan untuk lebih jelasnya silakan kalian perhatikan slide berikut ini baik kita masuk ke materi yang pertama yaitu tentang bahaya penyalahgunaan napsa narkotika, psikotropika, dan zat adiktif sering kita sebut dengan sebutan napsa napsa adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang seperti pikiran, perasaan, dan perilaku serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi menurut undang-undang nomor 35 tahun 2009 narkotika merupakan zat yang bisa bikin kesadaran kita menurun dan bisa juga menghilangkan rasa nyeri di tubuh kita untuk sementara waktu atau sering disebut dengan obat bius di bawah ini beberapa macam-macam narkotika di antaranya adalah narkotika alami narkotika sintetis berikut ini adalah contoh narkotika narkotika gulungan 1 narkotika gulungan 2 dan narkotika gulungan 3 upaya pemberantasan terhadap tindak pidana narkotika telah diatur melalui undang-undang nomor 22 tahun 1997 berikutnya psikotropika psikotropika merupakan suatu zat atau obat yang bisa mempengaruhi kerja susunan syarak pusat manusia hasilnya mempengaruhi aktivitas mental dan perilaku orang tersebut dan biasanya menjadi lebih hiperaktif berikut ini adalah contoh dari psikotropika adalah ekstasi dan sabu-sabu lalu perbedaan mencolok psikotropika dan narkotika adalah narkotika dapat menurunkan atau menghilangkan kesadaran penggunanya sedangkan psikotropika membuat pengguna makin aktif karena pengaruhnya ada pun contoh dari psikotropika diantaranya adalah psikotropika gulungan 1 psikotropika gulungan 2 psikotropika gulungan 3 dan psikotropika gulungan 4 berikut ini penerapan sanksi pidana dalam undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika sesuai dengan pasal 59 yang dapat dijatuhkan pidana pokok yaitu pidana pokok dan pidana tambahan kita masuk ke pengertian zat adiktif zat adiktif adalah semua jenis zat atau obat yang apabila dipakai terus menerus akan menyebabkan ketagihan atau adiksi berikut ini adalah contoh dari zat adiktif zat adiktif bukan narkotika dan psikotropika zat adiktif narkotika dan zat adiktif jenis psikotropika beberapa efek dari nabsa antara lain stimulan depresan dan halusinogen lalu dampak negatif penyalahgunaan napsa antara lain psikologi fisik ekonomi dan sosial umpaya pencegahan terhadap bahaya napsa dapat dilakukan dengan 3 cara intervensi yaitu yang pertama pencegahan primer yang kedua pencegahan sekunder dan yang ketiga pencegahan tersier upaya pemerintah dalam pemberantasan narkoba sudah diatur melalui badan narkotika nasional pengaturan tentang narkotika di Indonesia berdasarkan undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika melarang dan mengancam pidana terhadap penyalahgunaan narkotika yang dapat berupa orang perorangan maupun badan hukum atau korporasi jadi saya no to drug katakan tidak pada narkoba ayo perangi narkoba selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yaitu bahaya merokok terhadap kesehatan kita mulai dari pengertian rokok terlebih dahulu apa itu rokok? rokok adalah lintingan atau bulungan tembakau yang dibulung atau dibungkus dengan kertas, daun, atau kulit jagung sebesar kelingking dengan panjang 8-10 cm rokok merupakan pabrik bahan kimia berbahaya rokok juga termasuk zat adiktif yang dapat menyebabkan adiksi atau ketagihan dan dependensi atau ketergantungan bagi orang yang menghisapnya dengan kata lain rokok termasuk golongan nafsa yaitu narkotika, psikotropika, alkohol, dan zat adiktif selanjutnya apa penyebab rokok? penyebab rokok diantaranya adalah lingkungan pergaulan, umur dan jenis kelamin, kecemasan, kepercayaan diri, konsep diri, kepribadian, media masal, faktor lingkungan, dan faktor keluarga berikut ini kandungan-kandungan yang terdapat pada rokok diantaranya adalah karbon monoksida, formaldehid, nikotin, arsenik, tar, kadmium, hidrogen, cyanida, amonia, benzena, dan akrolin perokok dibagi menjadi dua yang pertama, perokok aktif perokok aktif adalah orang yang mengonsumsi rokok secara rutin dengan sekecil apapun walaupun itu cuma satu batang dalam sehari yang kedua, perokok pasif perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada dalam satu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok nah, berikut ini adalah dampak-dampak akibat dari merokok ada pun beberapa cara berhenti merokok adalah mengelola stres menghindari pemicu kebiasaan merokok mengonsumsi makanan sehat berolahraga secara rutin mencoba hipnoterapi niat sungguh-sungguh berhenti merokok mencoba terapi pengganti nikotin dan pandai bergaul dengan orang yang tidak merokok berikut ini gangguan psikologis dari rokok antara lain kecemasan depresi atau perasaan sedih marah gelisah sulit berkonsentrasi dan kecenderungan perilaku kompulsif beberapa upaya pencegahan merokok di masyarakat yaitu mengadakan pelayanan konseling konsultasi cara berhenti merokok menyibukkan diri seperti berorganisasi berolahraga dan aktivitas lainnya bimbingan kontinu terhadap pecandu perokok atau terapi berhenti merokok penanaman prinsip rokok yang menyebabkan kemiskinan lalu menurut lembaga M3 atau penanggulangi masalah merokok kadar nikotin dalam setiap batang rokok di wilayah Indonesia tidak boleh melebihi 1,5 mg dan kadar kandungan tar maksimal 20 mg berikut ini statistik perokok di Indonesia statistik perokok dari kalangan anak-anak atau remaja serta statistik perokok dari kalangan dewasa selanjutnya daftar 10 negara perokok terbesar di dunia ada pun negara perokok terbesar di dunia yaitu China jadi tinggalkan perokok cintailah paru-parumu generasi muda sudah semestinya dapat berpikir dan bisa memilih dengan lebih jernih seluruh akibat dan dampak buruk yang sangat mengerikan akibat dari narku badan rokok generasi muda harus mampu menjadi generasi yang hebat generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas sehingga dapat membuat bangga generasi pendahulunya katakan tidak pada narkoba dan rokok adalah sebuah niat ucapan dan tindakan yang wajib dilakukan untuk memerangi penyalahgunaan narkoba dan rokok bukan hanya sebatas tertulis dan terucap saja tanpa aplikasi akan tetapi perlu adanya tindakan yang nyata saya notu drag kayu perangi narkoba tinggalkan rokok cintailah paru-parumu demikian materi yang dapat saya sampaikan semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semansata bangkit selamat menikmati